Bim-Bim selain berduka, ayah anda tercinta, Siddhartha M. Sumarno, berpulang ke pangkuan ilahi setelah sekian lama menderita penyakit komplikasi. Bim-Bim terlihat sangat terpukul dengan kepergian ayahnya itu. Ia bersedih selama proses pemakaman. Lantas seperti apa sosok almarhum? Seperti apa pula duka yang dirasakan Anang Hermansyah? Benarkah almarhum ayah Bim-Bim merupakan sosok paling berjasa dalam perjalanan karir Anang Hermansyah? Inilah sensasi terkini. Hari Selasa kemarin menjadi hari yang penuh duka bagi Bim-Bim Seleng. Ayah anda tercinta, pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan kenangan yang tak pernah bisa terlupa. Sepanjang hari wajah Bim-Bim terlihat murung. Ia bersedih, tak menyangka, mau terasa begitu cepat menjemput. Padahal hati ingin selalu bertemu. Usai mensolatkan di masjid, Bim-Bim kemudian mengantar almarhum ayahnya ke pemakaman. Ia bahkan masuk ke liang lahat, membantu menaruh jenazah ayahnya di tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas, seperti apa kesedihan Bim-Bim dan keluarganya? Seperti apa pula detik-detik menegangkan ketika ayah Bim-Bim mengembuskan nafas terakhirnya? Selasa lalu itu, beliau teremo. Teremo, kayak orang kedinginan, kita pikirkan flu ya. Flu, tapi karena bentuknya tremor dan usia hasil itu, akhirnya kita bawa ke emergency. Dan si SOP-nya sebelum masuk, ronsen. Ternyata ada kabut di barunya. Ya, akibat itu akhirnya jadi komplikasi. Dengan dia nggak bisa nafas, obat masuk dia nggak bisa pipis dengan baik, akhirnya cairan nggak bisa keluar, akhirnya bengkak. Ya, lihat dia udah kayak gitu ya, bim-bimnya, sakitnya. Ya, maksudnya kita nggak lepas. Bim-bim lagi lepas, supaya dia juga lepas sampai di sini. Bim-bim dan seluruh keluarga berduka. Mereka ditinggal sosok ayah penyayang keluarga. Duka yang sama juga dirasakan Anang Hermansyah. Ia datang ke rumah duka untuk menyampaikan pesan Bela Sungkawa. Terungkap waktu mencengangkan, ternyata ayah bim-bim termasuk salah satu orang paling berjasa dalam hidup Anang. Suami Ashanti tersebut pernah tinggal di rumah almarhum Sidarta M. Sumarno sewaktu menitik karir sebagai selebriti. Hingga kini, Anang masih ingat akan kebaikan-kebaikan yang diberikan ayah bim-bim seleng. Ya, dia bapak. Dia banyak yang memberi masukan dulu. Ya, beliau ini orang yang sangat menginspirasi ya. Persis kayak bunda berdua. Jadi bunda Ifet, bapak itu menginspirasi banget. Karena dekat sama kita semua. Waktu tinggal di sini, aku kan tinggal di sini lama. hampir tiga tahun. Gak membedakan siapa. Karena aku bukan dari bagian seleng. Aku dari desa, dari Jember. Berangkat di sini. Beliau terima, bunda terima, mas bim-bim terima, mas tok terima, kakak seleng berterima. Karena beliau tinggal di sini semua. Jangannya beliau yang aku ingat adalah, Enang, kamu jangan pernah putus asa. Karena perjuangan itu, ya kalau kita meninggal selesai. Selama masih hidup, jangan pernah tidak kreatif tinggal. Itu bapak yang aku. Dan selalu mendekatkan kepada yang puasa. Karena segala keputusan ada di yang puasa. Dan kita hanya mampu berikhtiar saja. Tetapi keputusan hanya Allah yang punya. Itu beliau. Dari berbagai pengakuan Anang Hermansyah dan keluarga, terungkap jika sosok almarhum Siddhartha M. Sumarno memiliki pengaruh penting dalam perjalanan karir grup band seleng dan juga Anang Hermansyah. Bahkan ada beberapa lagu seleng yang nyeriknya diubah atas saran dari almarhum ayah bim-bim. Lantas, apa momen istimewa yang pernah dialami bim-bim bersama ayahnya? Benarkah ada cerita lucu yang tak bisa dilupa? Waktu pertama kali, apa, stroke ya? Iya, sempat. Hampir kolaps juga. Hampir kolaps, nggak sadarin diri tahun lalu tuh. Terus kita udah pasrah, bunda udah berdoa-berdoa. Eh dia bangun lagi, lontong mana lontong? Kayak gitu. Kebetulan waktu itu pas lebaran haji ya? Iya. Iya, takut kembali. Takut nggak kembali. Takut keambis lontong. Karena emang doyan banget lontong. Kan Pak Siddhartha orangnya seneng bercanda banget. Memang. Cucunya juga. Suka diprank. Suka isem. Suka isem. Dari awal album, orang pertama yang kita dengerin lagu slang, kalau jadi, untuk jadi bahan, apa, buat bahan mawasan, bokap. Tari dalam, ada beberapa lagu yang kita ganti liriknya karena pertimbangan hati-hati, ini terlalu vulgar, ini terlalu berbahaya kayak gini. Tidak pernah berantem, tenang banget, lulu gue-gue. Pak Pak orangnya tenang memang. Masaknya seperti apa? Oh, jago ngeprank. Oh iya. Jago ngeprank. Jago ngeprank. Dan, dan jobnya, too smart sih sebenernya. Jobnya too smart. Dan kadang-kadang kami, cowok-cowok ya, khususnya. Itu cuma lihat-lihatan aja, kita bisa ketawa sendiri. Dan kami saling ngerti, tinggal bunda aja, kalian pernah ngapain sih? Itu yang bakalan bikin ngangani. Hidup dan mati, pada akhirnya hanya milik sang ilahi. Semanis apapun momen yang pernah tercipta, sahabat apapun manusia, bila waktunya tiba, pasti bakal pergi untuk selama-lamanya. Maka, doa terus dipanjatkan kerabat dan keluarga untuk kebaikan almarhum Sidarta M. Sumarno di alam baga. Al-Mu'minina wal-mu'minina wal-mu'mina Sumarno Sasro Atmodo. Semoga kiranya, perjalanan beliau di Pertawa Subhanahu Ta'adah, dianggungkan segala dosanya. Segala kebaikan Bapak, insya Allah akan pasti, Allah menempatkan di tempat yang sangat mulia. Bokap kan guru gue ya, maksudnya. Gue jarang baca buku, tapi bokap banyak cerita soal. Beliau kan hidup kecil di zaman revolusi. Sampai masa order baru, order lama, sampai reformasi, pengalaman soal Indonesia. Nasionalisme banget. Sampai hari ini selalu selalu dibilang harus slang harus tetap kritis. Itu yang selalu dia ngomongin setiap di meja makan. Terima kasih telah menonton!